Shalom warga kerajaan selamat pagi, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan sudara dalam program breakfast pagi hari ini. Sudara di hari Senin dan hari Selasa ini kita akan bersama-sama melihat kembali apa yang sudah kita pelajari dalam ibadah raya minggu kita kemarin. Sudara bulan ini kita sedang berbicara tentang disiplin the mind atau mendisiplinkan pikiran kita. Nah kemarin dalam ibadah raya saya berbicara tentang bukan sekedar perbuatan baik. Sudara kita perlu memahami bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, maka roh kita dibaharui oleh Tuhan, dilahirkan kembali dan itu adalah sempurna. Kita diterima sebagai seorang yang benar di hadapan Allah, Kristus lah yang menjadi kebenaran kita dan tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi untuk membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita boleh datang kepada Allah dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunianya, karena Kristus sudah menjadi kebenaran kita. Kita diterima bukan karena performa kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena pengorbanan Kristus yang sudah dia lakukan, dia selesaikan di kayu salib. Jadi roh kita sudah menjadi sempurna, kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah, tapi kita perlu untuk melihat bahwa kita harus mengalami perubahan dalam cara pandang kita terhadap Tuhan atau paradigma kita harus berubah tentang Tuhan. Jadi sekalipun roh kita sudah dibaharui, kita perlu untuk terus bertumbuh atau berubah dalam pemikiran kita. Makanya dalam Roma pasal yang ke-12, setelah Rasul Paulus berbicara tentang mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Allah, di ayat yang ke-2 dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, berubah oleh pembaruan mindset kita, cara pandang kita tentang Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami perubahan dalam cara pandang kita, kita akan terus-terusan hidup seperti orang yang ada di dunia ini. Orang-orang yang belum mengalami perubahan atau dilahirkan kembali dalam roh mereka. Makanya kita perlu untuk terus dibaharui dalam cara pandang kita tentang Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengalami pembaruan dalam cara pandang kita tentang Tuhan? Dan tentu kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu melihat apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita perlu melihat apa yang Tuhan rencanakan tentang kita. Kita perlu melihat kembali siapa kita di dalam dia. Kita perlu tahu bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana rencananya dalam hidup kita. Bagaimana dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan saudara, makanya kita perlu untuk membangun budaya, yaitu budaya untuk rajin atau secara tekun merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kekalahan-kekalahan kita di dalam dunia ini, di alam nyata, itu berawal dari kekalahan-kekalahan kita di pikiran kita. Dan kekalahan di pikiran kita itu diawali dari kemalasan kita, keengganan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Berkuasa mengubahkan cara pandang kita. Biarlah kita boleh memahami bagian perenungan yang singkat pagi hari ini. Dan kita mendapatkan sesuatu bagi kita untuk menjadi sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita bangun budaya yang baru dalam hidup kita, yaitu budaya merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.